adalah suatu kebodohan itu bukan kebodohan Bu itu adalah karma yang didapatkan oleh anak ibu karena perilaku ibu sendiri itu sudah ingkrah Bu Elsa sudah berkuatan hukum tetap dapat di dalam kamera itu tapi kenapa perasaan saya gak enak ya guys keluarkan biaya untuk mencari bukti foto ini tapi kalau dia berbohong waduh benar-benar gak punya perasaan itu nasurutin kasus pemecatan anak Elsa Sarif guys menurut saya ini karma halo guys berjumpa lagi bersama Rai TV sebelum kita mulai alam kebaiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya langsung saja kita mulai check it out halo guys apa kabar kalian semua guys dimanapun kalian berada semoga kalian baik-baik saja guys seperti biasa guys kita bahas video viral dan panas ini guys langsung saja kita video pertama guys ini dia videonya jadi kita update perkembangan handphone yang diserahkan kepada bukti tim kemarin guys jadi handphone itu itu sudah dibuka dan dengarkan dulu keterangan dari bukti tim guys selamat pagi bukti tim selamat pagi ya sebetulnya handphone itu sudah dibuka pada malam harinya saya menerima handphone itu dari panasudin kemudian saya berkoordinasi dengan Pak Deddy Pak Deddy Mulyadi dan Pak Jutek Bungso kemudian tim Pradi menugaskan saya untuk membawa handphone itu untuk dibuka ke ahlinya yang ada di Jakarta itulah sebabnya pada hari Jumat ketika Saka Tata bersaksi kenapa saya tidak ada di pengadilan negeri saya juga waktu itu tahu betul bagaimana psikologi Saka sebetulnya waktu Saka bersaksi itu memang kalau sakit banget sih memang kondisinya sedang tidak nyaman aja sedang tidak enak badan nah pada saat saya diberikan informasi oleh Pak Jan Huta Barat kalau Saka bersaksi pada pagi harinya saya saya telepon Saka dan keluarganya tetapi ternyata masih tidur gitu saya kemudian komunikasikan Saka setelah dibangunkan Saka hari ini Saka bersaksinya harusnya pagi gitu ternyata memang waktunya tidak terkejar memang betul saya berkomunikasi sama Saka Saka kalau masalah penyiksaan yang kamu terima disangsikan kebenarannya mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi pada saat kamu ditangkap di kores ke Cirebon Kota kemudian mengalami penyiksaan luar biasa kamu boleh katakan apa yang kamu ingin untuk meluapkan untuk melapaskan kemarahan kamu saya bilang gitu karena kamu sudah lakukan banyak hal termasuk kamu melakukan sumpah kocong saya juga minta nah guys benar kata Putitin sekali-kali geluapkan emosinya sama JPU itu jangan JPU aja yang nyecar gitu sebenarnya gak apa-apa kemarin itu Saka sampai ngajak bersumpah ya mungkin udah kesalah semuanya kayaknya gak dipercayai saya gitu sama JPU nya maaf kepada Saka saya tidak berada di ruang sidang pada saat Saka memberikan saksian karena saat itu saya sedang mencoba membawa handphone ke Jakarta untuk dekrasi oleh ahlinya Saka memahami itu makanya ketika Saka bertaksi dan agak marah karena pertanyaan Jasa penuntut umum banyak yang telepon saya pada pada sore itu kebetulan posisi saya juga masih di Jakarta pada malam harinya setelah pada pukul 10 saya berada di Jakarta pada malam harinya saya mendapatkan informasi bahwa handphone yang diserahkan oleh Pak Nasudin pada tim Pradi itu ternyata walaupun betul Pak Nasudin itu berkata jujur dia melihat rangkaian peristiwa itu dia juga keterangan dia berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lainnya karena waktu itu saksi Adi yang sebagai musafir menyatakan ada seorang pejalan kaki lain dan ternyata pejalan kaki itu adalah Nasudin dan Nasudin sebelum mendapatkan informasi informasi apapun dia menyatakan dia ketakutan meneruskan perjalanan karena ada seorang yang duduk disitu di bantalan flyover talus dan dia mengira itu begal jadi keterangan Adi yang lihat ada pejalan kaki dan keterangan Nasudin yang tidak berani melanjutkan perjalanan dan berdiri disitu agak lama karena melihat sosok yang dianggap dia begal itu kan berkesesuaian jadi saya yakin saya pastikan betul bahwa memang Nasudin berada di tempat itu pengakuan Nasudin yang sempat memotor juga bukan pengakuan bohong karena memang betul buktinya apa handphonenya diserahkan kepada kami namun pada malam harinya setelah berhasil dibuka ternyata karena memang kondisinya handphone itu tidak memiliki memoritas dan pernah mengalami kesusahan jadi foto yang dipotor waktu tanggal 27 Agustus 2016 yang diakini oleh Nasudin dia sempat memotor orang kecilingnya termasuk juga memotor Bapak Adi yang waktu itu dikira begal itu tidak terdapat di dalam kamera itu tapi kenapa perasaan saya enggak enak ini guys tapi yang penting ngebut titin sudah berusaha sekuat mungkin guys untuk membuktikan bahwa kasus ini adalah kasus kecelakaan guys tidak terdapat di dalam handphone itu memang yang hanya tersisa di handphone itu hanya 3 foto dan itu tahunnya tahun yang termuda jadi bukan tahun di 2016 jadi yang lainnya memang sudah tidak terbaca sama sekali kemudian karena berdasarkan hasil foto itu yang tidak terlihat di 2016 Nasudin juga menyatakan sebetulnya dia sempat memindahkan seluruh foto itu kepada handphone lain yang berada di Cianjur jadi itulah sebabnya karena janjinya pada hari ini harusnya janjinya sekemaren cuman karena ada satu dan lain hal saya tidak bisa berangkat ke Jakarta untuk menjemput Nasudin kemudian pergi ke Cianjur hari ini saya berada di Jakarta dari kemarin maksudnya supaya bisa berangkat pagi-pagi setelah saya menjemput Nasudin bisa berangkat pagi-pagi ke Cianjur tetapi ternyata ketika saya sudah berada di Jakarta Bapak Nasudin menyatakan kalau dia sudah berada di Cianjur sejak kemarin waduh bahaya Nasudin ini guys semula mudah-mudahan saja dia ini tidak berbohong kalau dia berbohong waduh parah Bu Titin sudah meluangkan waktu sudah memeluarkan biaya untuk mencari bukti foto ini tapi kalau dia berbohong waduh benar-benar tidak punya perasaan itu Nasudin karena ada keperluan yang harus dia selesaikan di Cianjur makanya saya berangkat hari ini setelah sarapan ini langsung ke Cianjur karena sudah janjian Bapak sebelum saya datang ke Cianjur tolong Bapak jangan pergi dulu saya khawatirnya Pak Nasudin punya kepentingan kemudian ketika saya sudah sampai di Cianjur kami tidak sempat mencari handphone itu jadi mudah-mudahan ini upaya kami semua bisa menemukan bukti berupa foto yang pernah dipotret oleh Nasudin salah satu saksi yang melihat peristiwa di 2016 pada tanggal 27 Agro mudah-mudahan masih ada di handphone yang dia pindahkan foto-fotonya dan sekarang berada di Cianjur mengdoanya saya akan melakukan perjalanan ke Cianjur karena saya juga sudah di Jakarta mengdoanya mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa memberikan gambaran yang jelas sebetulnya kalau kesaksian kemarin di persidangan mereka juga sudah sangat tergambar rangkaian peristiwanya sudah sangat yakin betul apalagi dengan kesaksian-kesaksian yang melihat pertama kali bahwa ketika ditemukan tergeletak Lina itu menggunakan shot atau celana pendek berarti itu dengan tegas meluluh lantakan keterangan surotok yang melihat bagian celana dalamnya melorot betul sekali kenapa surotok mencukah dengan kebohongan itu karena dari 2016 pada saat bersidang saya juga meyakini surotok berbohong saya meyakini betul karena dokter dari yang memerisa korban Vina juga menyatakan tempat menggunting celana untuk menggombatinya berarti celana yang dimaksud adalah celana pendek yang dipergunakan oleh Vina jadi mohon doanya mudah-mudahan keberangkatan saya dari Jakarta ke Cianjur untuk mendapatkan handphone yang di 2016 pernah digunakan untuk memindahkan foto yang dari awal handphone yang untuk memotest mudah-mudahan masih ada mudah-mudahan bisa dibuka dan tergambar dengan jelas peristiwanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Titin benar-benar saya saluk sama Bu Titin saya ancungi jempol kalau jempol saya ini 10 saya ancungin 10 guys tapi Bu Titin jangan takut kita akan mengawal kasus ini sampai selesai sampai Rudiana sama Aeb masuk penjara jangan takut Bu Titin sampai mereka itu bebas tapi saya yakin walaupun gak ada bukti foto itu Bu Titin mereka itu pasti bebas saya yakin 100% itu Bu Titin karena sudah jelas banyak sekali kebohongan saksi Aeb saksi-saksi yang lain sudah mengaku yang memberatkan 8 terpidana waktu 2016 itu guys kita lanjut video selanjutnya ini ada update kasus pemecatan anak Elsa Sarip guys menurut saya ini karma ini asli karma jadi kalau karma itu adanya di dunia guys jadi kita tonton dulu guys Elsa dan Bang Farhat mungkin bisa dijelaskan update kasus hingga saat ini seperti apa mungkin dari Kak Lisa dulu seperti apa update-nya sampai saat ini saya terima surat dari master hubung mereka untuk mengambil barang-barang pribadi saya di ruangan kantor saya tapi kita gak jawab karena kan intinya bukan itu intinya kan saya pribadi menolak pendatangan itu dan mencabut sudah mencabut sudah kita berikan surat pernyataan juga ke mereka ke pasap hukumnya juga dan ke maut alis juga itu yang artinya 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 mesti diambil barang-barang dari kantor mungkin kalau mereka inginnya saya dianggap mengundurkan diri tapi kan saya kan dipaksa jadi tanda tangan itu buat saya yang gak ada artinya dicabut karena kan sebenarnya dokumennya cacat juridis isinya kan tidak benar itu gak dipaksa berbohong ibaratnya kalau Elsa Syarif mengomentarin kasus Pina guys mengomentarin lapan terpidana pasti Elsa Syarif itu bohong itu bohong nah anaknya juga kita bikin begitu guys terang terangan anaknya ini pasti berbohong kita balas begitu aja guys bahwa apa mereka bilang kata sepakat itu bohong tidak ada sepakatan saya gak pernah saya gak pernah mengatakan saya ingin mengundurkan diri kok jadi gak ada itu kan mau ngambil itu kan mereka ingin mengvalidasi ya bahwa saya mengakui ya saya gak mau dong kan emang gak ada hingga kelanjuti surat palsu ini ini kan mungkin ke silat gengap palsu bisa bagi proses boleh boleh woy bu Elsa nya ini guys saya mau bicara hukum dan logikanya jadi bu Elsa jangan banyak bicara jadi anak ibu itu sudah dipecat sudah berkuatan hukum tetap dan itu sudah inkrah benar gak guys manipulatif yang membuat suatu keterangan palsu keterangan palsu nya apa mengatakan di dalam surat itu seolah sama olah klaim saya mengundurkan ini dan kalau mengundurkan ini dari sayanya bukan dari orang lain nah sudah dia bikin dan diam diam tidak diketahui oleh klaim saya dia buat dan sudah ditanda tangan bersama bersama-sama kemudian dia pikir karena dia logika gak jalan logika serakah logika serakah yang membuat perbuatan pidana dia pikir dengan dia menekan krim saya surat palsu itu menjadi asli nah itu yang adalah suatu kebodohan itu bukan kebodohan itu adalah karma yang didapatkan oleh anak ibu karena perilaku ibu sendiri jadi gak usah banyak ini lah itu sudah ingkrah Bu Elsa sudah berkuatan hukum tetap jadi gimana kena fitnah itu gak enak Bu Elsa gimana lapan terpidana itu dipitnah mereka pun masuk penjara lapan tahun dituduh pemerkosaan nah gimana ibu aja anaknya dipecat aja udah kayak makanan jenggot gimana yang ibu mereka yang ibu tuduh bahwa mereka itu adalah pelakunya pemerkosaan pembunuhan gak enak Bu Elsa jadi kalau ini terjadi sama anak ibu sekarang ini menurut saya itu adalah karma bagian dari karma perbuatan ibu sendiri dan surat palsu yang isinya keterang palsu biar seribu kali ditandatangani orang itu tidak akan menjadi asli dan mereka menggunakan itu untuk supaya menguras cara berpikirnya dan psikologi dari klinik kamu dan ini adalah cara-cara yang diungus lihat yang luar biasa jahatnya berkurak-kurak baik ternyata jahat dan ya secara hukum jadi memang bisa dihukum karena kita sudah melakukan 23 ayat 1 dan ayat 2 23 ayat 3 nanti bisa terkembang beberapa pasal karena klinik saya juga tidak bisa masuk dipermalukan oleh satpam dimana satpam itu menunjuk-nunjuk ibu ini yang tidak boleh masuk ke ibu ini padahal dia owner jadi tunggu saja saatnya saya akan melibas mereka semua melibas itu ancaman hukumannya 6 tahun yang bisa ditahan apalagi jangan coba-coba dia menggunakan dana dari itu dan saya nanti misalkan kepolisian untuk mengblokir keuangan itu supaya tidak bisa dicuri dan tidak bisa dimanipulasi nanti saya memenapkan salah satu juga kekerjaman mereka itu adalah kepada salah satu karyawan dimana ini sekretaris tidak tahu menahu tidak ada kesalahan mereka menyuruh sekretaris kebetulan dia bergeri untuk saya tapi itu kan karyawan firman menyuruh untuk working from home tanpa batas yang ditentukan tidak ada di undang-undang tenaga kerjaan seperti itu lainnya loyek tenaga kerjaan ini ini kan juga salah satu tanda waktu saya di hari itu saya dipaksa itu dia bilang nanti dapat kesalahan loyek kamu tega banget saya bilang ini kan orang tidak salah saya bilang tidak peduli bayangin ya orang kaya saya tidak bisa digituin bagaimana karyawan dan ada kejadian-kejadian yang orang tidak kebalik mereka memang mereka saya mereka itu yang tidak peduli lah karyawan jadi orang pertanyaan diributkan seperti itu padahal mereka itu penghasilannya cukup jadi saya buat saya inilah bukti kejamannya mereka saya ngebayangin kalau saya tidak ada di kantor apa itu nasib karyawannya orang orang kecil aja digituin gitu loh terus saya sampai bilang oh kamu ini sampai bekasnya aja kamu tidak mau lihat tapi maaf ya wawah saya mau ya jujur aja kalau saya mau ngomong gitu ya apa alasannya mas mengusir saya itu apa selain itu tadi kuasa kum saya sudah sampaikan Bang Farah ini kira-kira akan ada Udahlah itu kalau kata netizen Bu Elsa itu sudah engka sudah berkuatan hukum tetap jadi gak bisa lagi digunggu-gugat lagi itulah dia guys update pemecatan anak Ibu Elsa Syarif ya inilah kata orang itu karma kalau karma itu saya ulangi lagi adanya di dunia guys bukan di akhirat ya dia membela orang yang salah seperti Rodiana dan menyebut bahwa mereka itu adalah benar-benar pelakunya dengan menerangkan hal-hal yang menurut saya itu karangannya Elsa Syarif aja gitu kalau menerangkan Elsa Syarif ini seakan-akan dia ada di TKP wah katanya si Pino masih hidup teriak-teriak kesakitan katanya pelaku ini mau masangin selananya tapi Pino masih agak melawan katanya jadi terburu-buru jadi selananya gak jadi kepasang semua jadi aneh padahal Ibu Elsa ini baru tahu kasus ini cuma di 2024 ini seakan-akan dia paling tahu semuanya gitu menyebut bahwa mereka itu berbohong lapan terpidana itu benar-benar parah nah sekarang ini terjadilah sama anak ibu Elsa Syarif gak enak kalau dipitnah itu gak enak apalagi benar-benar sampai dihukum lapan tahun guys gila lapan tahun itu lama itulah deh guys videonya selamat menikmati